Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Heru Di channel ini, Jejak Heru Ya, teman-teman, terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menyempatkan diri untuk berkunjung di channel ini Mudah-mudahan setiap konten yang kami sajikan Bisa diambil manfaatnya ya Atau ada manfaat yang bisa diambil Dari setiap konten kami Teman-teman, saat ini saya sedang Bersama Ibu Tarmi Ibu Tarmi Oke, sehat Bu Alhamdulillah, ini sebelumnya Terima kasih Ibu sudah Menyempatkan waktunya Untuk bisa ngobrol-ngobrol Ya, perlu saya sampaikan teman-teman, ini Posisinya di Blok F, Sitiung 2 Sitiung 2, atau Sarimulya, kalau nama Nama desainnya Sarimulya Ini adalah Transmigrasi Bedol Desa Bu, ya Dari Ponogiri, karena dulu Disana dibangun Waduh Gajah Mungkor Oke Ibu, jadi Apa nih yang bisa diceritakan ke kita Tentunya ya anak-anak yang sekarang Banyak yang nggak tahu kali ya Bagaimana ceritanya Transmigrasi dari Wonogiri sampai ke Jambi ini Oh gitu Baik Mas Ceritanya gini, pada tahun 1978 Kami dari Wonogiri itu Sebanyak 6 kecamatan Yang ditransmigrasikan Ke Sumatera Itu khususnya di Sumatera Barat dan Jambi Iya Jadi waktu tahun 1978 itu Diawali dari Daerah Somunur, Mas Itu kecamatan di sana Kecamatan, iya itu Itu masuk Masuk kecamatan Masuk kebuatan Monogiri Yang 6 kecamatan itu Kalau kami kan kecamatan Muntoronati Jadi diawali dari Yang trip pertama itu Tahun 1977 Terus kami 1978 Jadi Jatuhnya yang tahun 1977 itu Di Sitiung 1, Mas Oh iya Anda kan Sitiung Nah, kami Sitiung 2 Iya Situ Kalau 1 masuk Sumatera Barat ya Kalau yang Sitiung 1 itu Masuk Sumatera Barat Iya Nah, Sitiung 2 Sebagian Sumatera Barat Sebagian Jambi Oh iya Jadi ceritanya Pada waktu Pada tahun 1978 itu Sayap Sudah bisa cerita Karena saya sudah tamat SMP Mas Jadi tamat SMP Kemudian Tahun 1978 itu Bulan Januari Saya masuk ke Semea Di Daerah kecamatan Batu Repno itu Kemudian bulan Maretnya Kami tanggal 8 Bulan Maret Tahun 1978 Berangkat ke sini Nah, kami Yang masuk ke sini Ini yang jatuh di sini Termasuk Trip 14 Trip 14 Jadi jatuh di sini Tanggal 8 Dari Dari Tanggal 1 Dari sana Tanggal 8 Sampai sini Jadi tanggal 1 Maret Berangkat Tanggal 8 Sampai Kesini 8 hari 8 hari Sampai sini 8 hari Ya Jadi Cukup melelahkan Mas Cukup melelahkan Mas Waktu Yang paling Apa itu Kalau kami di Transito itu Mau mandi juga Berebut kan Berebut Mau ngambil jatah Berebut Dulu pakai Bis Berangkatnya pakai Bis Dari Onogiri Dari tempat kami Untuk barang-barangnya Kan sendiri Mas Oh tidak Sekalian Jadi untuk Barang-barangnya Itu duluan Jadi Pakai Prah itu Jadi satu orang Itu kan Barangnya Banyak sekali Ada yang Ada kalau Bapak saya Itu kotaknya Sampai Sampai Istilahnya Mobilnya Gak muat Karena bawa diesel Bawa setelah macam Itu dalam rumah saya Karena ya Agak Lumayan Ada usaha Waktu itu kan Jadi usaha itu Mau dilanjutkan Di sini Jadi yang bawa diesel Bawa Ini Bapak saya Bawa kol diesel Satu Karena untuk Memuat Barang yang Nggak muat Di prah itu Jadi kotaknya Itu Waktu itu Bapak saya Mungkin ada Delapan Kotaknya Besar-besar Sampai Di kapal Itu Mau Diangkat Pakai Apa itu Nggak Nggak kuat Sampai Berapa kali Baru terangkat Mobil Mobil Bapak saya Karena di dalam Saking penuhnya Banyak Barang yang Dibawa Karena tahu Nanti di sini Susah carinya Jadi semua Dibawa Dari sana Karena waktu itu Bapak saya Bikin tahu Mas Usahanya Di Jawa Bikin tahu Sampai di sini Dilanjutkan Untuk Produksi Tahu Jadi industri Delight Kemudian Untuk Dari Kampung Dijemput Jemput Mobil Mas Terus Kemudian Sampai Ke Transito Ngiriwono Namanya Transito Ngiriwono Nginap Dua Malam Langsung Ke Jakarta Kemudian Naik Kapalnya Bukowonto Bukowonto Di kapal Tiga hari Tiga malam Tiga hari Tiga malam Tiga malam Di kapal Bukowonto Kan sudah Lima hari Ya Lima hari Itu nyebrangnya Dari Nyebrangnya Kapal Dari Mana itu Tanjung Priok Turunnya di Padah Di Teluk Bayu Pantesan Tiga Tiga hari Tiga malam Jadi Turunnya di Teluk Bayu Kemudian Disongsong Dengan Bis Kita langsung Ditempatkan Di Transito Padang Disitu Dua malam Baru Baru Kesini Nunjung kesini Kan Sehari Oke Terus Sebelum Sebelum Sampai Disini Kita Kembali Lagi Ke Wonogiri Nah Dulu Sosialisasi Seperti Apa Ketika Masyarakat Diminta Untuk Transito Oh Gitu Jadi Waktu itu Banyak yang Tidak Mau Juga Karena Takut Di Sumatera Itu Kayak Apa Sedangkan Saya Sendiri Saya Sendiri Itu Berebut Dengan Orang Tua Saya Tidak Mau Jadi Biar Aku Ikut Nenek Di Jawa Kalau Bapak Nanti Udah Jelas Enak Disana Baru Jadi Sosialisanya Cuman Seperti Itu Disini Nanti Pokoknya Bapak Ibu Kalau Mau Ditransigrasikan Ke Sumatera Bapak Akan Lebih Enak Hidupnya Daripada Disini Tapi Juga Memang Itu Penyataan Nanti Sampai Sana Dikasih Tanah Pertama Tanah Pekarangan Ini 50 K50 Untuk Pekarangan Rumah Untuk Ladang Sawah Satu Hektar Untuk Ladang Perkebunan Untuk Supaya Cukup Tiga Hektar Berapa Itu Kan Ini Baru Seperempat Seperempat Hektar Perumahan Totalnya Tiga Hektar Untuk Yang Satu Hektar Untuk Kebun Perkebunannya Nanti Untuk Mencukupi Tiga Hektar Jadi 175 Itu Mas Yang Sampai Sekarang Hilang Banyak Yang Hilang Yang 17 Terus Kan Banyak Yang Tidak Mau Tapi Akhirnya Mau Kemarin Semacam Sedikit Dipaksa Gitu Bukan Gini Mas Bapak Ibu Nanti Di sana Selama Satu Tahun Dikasih Jatah Kerja Dikasih Jatah Kasih Makan Dikasih Berat Pokoknya Terjamin Kebutuhan Kebutuhan Dikasih Dari Minyak Tanah Sampai Minyak Goreng Dikasih Kemudian Karena Yang Sudah berangkat Kesini Mas Dulu Ada yang Pulang Ke Jawa Yang Dulu Kesini Ada pulang Ke Jawa Cerita Cerita Begini Bahwa Di sana Seperti ini Akhirnya Banyak Yang Tertarik Memang di sana Masih Tanah Masih Luas Memang Tan Belat Darah Cuma Yang Untuk Pemukiman Sudah Sudah Dibikin Perumahan Dia Bawa Foto Masih Foto Pertas Itu Ditunjukkan Ini Memang Seperti ini Lumayan Seperti Di Jawa Beda Dengan Ibu Puja Mas Jatahnya 3 hektar Itulah Satu rumah Di situ 3 hektar Lagi Baru Rumah Tetangga Kalau Di sini Enggak Kan Dekat Dekat Dikumpulin Ya Ini rumah 50 50 50 Memang Dari Dari Dulunya Seperti Di Wonogiri Dan Di sini Kalau Berdor Desa Enaknya Ketemu Lagi Sama Tetangga Di sana Jadi Satu Kampung Sampai Satu Kampung Kepala Desanya Itu Pak RT Nyai itu Jadi Akhirnya Banyak yang berangkat Terus Itu kan Enam Kecamatan Artinya Ketika mereka Diberangkatkan Semua Kecamatan Yang di sana Hilang Iya Ada Tinggal Satu Dua Jadi Pindah Mas Kampung Kampung Orang Pindah Sendiri Yang Tidak Ikut Membeli Jadi Misalnya Ada Si Itu Tidak Ikut Tidak Mau Tetap Tidak Mau Di Layu Apapun Tidak Mau Dia Pindah Ke Daerah Lain Disitu Kan Dia Dapat Ganti Rugi Ganti Rugi Itu Untuk Membeli Tapi Yang Ikut Kesini Ganti Rugi Utuh Jadi Ganti Rugi Dapat Terus Yang Teran Ini Dapat Misalnya Ganti Rugi Itu Berapa Itu Masih Utuk Masukkan Deposito Masih Seperti Yang Saya Alami Orang Tua Saya Masukkan Deposito Ambil Disini Tapi Itu Lancar Ganti Rugi Itu Lancar Ada Tidak Macet Macet Tidak Penerima Sekaligus Mas Bertahap Bertahap Jadi Untuk Pertama Itu Sekian Persen Tapi Persen Tidak Tahu Saya Itu Kan Saya Masih Anak Anak Kemudian Untuk Yang Ambil Deposito Itu Bisa Diambil Disini Misalnya Untuk Buka Usaha Diambil Di Sumatera Jadi Banyak Juga Yang Waktu Itu Tidak Mau Bertahan Di Sana Beli Tanah Di Sana Tapi Minggir Ya Minggir Deser Mas Yang Jadi Yang Menggeser Itu Ya Kalau Menurut Saya Rugi Sekarang Ya Maksud Ruginya Gini Harusnya Santai Rugi Itu Bisa Untuk Sangu Untuk Apa Untuk Disini Tapi Disana Untuk Beli Tanah Lagi Nah Beli Mahal Mas Waktu Itu Karena Orang Yang Geser Itu Kan Butuh Tempat Jadi Belinya Mahal Disana Oke Sekarang Kita Sampai Disini Lagi Disini Seperti Apa Waktu Itu Ketika Sampai Disini Pertama Ini Itu Ceritanya Sangat Sedih Tapi Itu Sejarah Pada Tanggal 8 Maret Sampai Disini Pukul 3 Sore Pukul 3 Pukul 4 Sampai Sini Di rumah Saya Disitu Ada Kolam Besar Sudah Disiap Rumah Sudah Sudah Rumah Kamar Dapur Sudah Cuma Itu Aja Ada Tempat Tidur Satu Kamarnya Kan Ada Dua Jadi Ada Tempat Tidur Ada Dapur Ada Ruang Kamu Walaupun Kecil Jadi Disitu Mas Kami Sampai Sampai Di Teras Rumah Rumahnya Jatah Itu Kami Nangis Sampai 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 di rumah papan kecil aku nangis masa karena itu ada lubang besar itu kolam gitu terus ada kayu besar sampai adik saya yang paling kecil itu masih bayi umur 40 hari dimandiin di situ ya di rawa kayak rawa itu nah itu pertama sampai sini kami nangis terus malamnya itu hujan yang tidak karuan deresnya dan seng itu kan bunyinya keras banget lonok-lonok-lonok sampai itu pambah nangis aku jurit-jurit lah dengar orangtuanku karena kamarnya sendiri jadi setiap harinya tuh saya susah makan nggak mau makan pokoknya Pak pulang Pak pulang gitu aja pulang ke Jawa maksudnya iya besoklah besok kita tunggu setahun katanya kita tunggu habis jatah dulu jatahnya satu tahun tapi memang jatahnya tuh apa ya nggak kekurangan lah hasilnya tuh ikan asin kemudian dari gula garam semuanya dikasih gitu minyak gitu dikasih kemudian penduduk transmigrasi ini yang dari Wonogili itu terkenal orang kami kan iya jadi ladang itu waktu itu belum dibagi Mas sampai sini tiga bulan itu belum dibagi ladang masih dalam bentuk hutan masih dalam bentuk hutan yang sekarang jadi sawah itu yang sekarang masih hutan tiga bulan di sini sini kan Maret sampai sini Maret tanggal 8 Maret April Mei baru awal Juni dibagi ladangnya si ACB gitu satu hektare per kakak jadi setelah itu dibagi ya berame-rame apa itu nebang ya tebang kemudian pertama kali karena belum ada sawah ditanamlah kacang kuning walau hija Oh kacang kuning enggak jagung enggak kedelai gitu jadi orang hasilnya dari situ kemudian tahun 89 78 ke 89 berapa tahun itu hampir 10 kan baru dibangun irigasi irigasi untuk sawah dibangun irigasi tahun 1989 jadi setelah irigasi itu itu dibangun Alhamdulillah masyarakat mulai-mulai apa ya mulai ekonominya agak meningkat-meningkat Oke jadi sawah kayak seperti di Jawa waktu itu gitu ya jadi yang dulunya rumah itu banyak papan semua sekarang Alhamdulillah sudah semuanya kayaknya udah ya udah bagus-bagus oke nah yang tadi yang jatah hilang tadi gimana oh itu yang tanah itu itu kan ceritanya gini itu ada tanah yang istilahnya tanah apa ya mas kalau bukan jatah bukan itu di pinggir sungai kalau tanah renah lah kalau istilahnya apa karena karena itu di pinggir sungai kemudian subur tanahnya itu enggak ada yang memiliki waktu itu belum jadi masih tanah itu tanah siapa yang mau tebang dia yang mengelola boleh menanami boleh hasilnya diambil itu sebelum dibagi oleh pemerintah jadi banyak orang tergiur ke situ jatah yang yang untuk mencukupi tiga hektare tadi di wilayah sana dibiarkan dan sertifikat udah keluar itu gara-gara sertifikat udah di tangan mereka tenang-tenang gitu tenang-tenang Oh jadi gini Bu ya saya agak udah agak nyambung jadi ini dapat jatah nih di di sana ya untuk mencukupi tiga hektare tadi tapi di sini ada lahan kosong yang boleh dikelola siapapun yang mau melola ini konsentrasi ke sini yang sinilah tinggal ditinggal ya didi di apa apa istilahnya itu di apaikin diabaikan gara-gara dia sudah pegang sertifikat ya santai karena udah punya itu tadi tanda kan udah ada hitam di atas putih karena apa waktu nanam kacang kuning di tanah renah tadi asal satu kilo kacang kuning bibit dapatnya satu kuintal Oh bahkan lebih karena memang penggarapannya kan memang bagus ya udah terbiasa di sana di sana ada enggak ada pakai enggak perlu BPL lagi silahnya kan enggak pakai petunjuk dapat ini karena sudah terbiasa bertani selama-kelamaan karena itu dibagi oleh pemerintah untuk jatah orang kita kampung sini dibagi juga gitu akhirnya disini sudah enggak ada enggak punya lagi disitu mau kita ambil udah sudah ditebang oleh orang sini yang ya yang orang penduduk sini yang yang tadi katanya bebas mengelola ternyata dibagi sama pemerintah sama ya orang-orang asli sini jadi sekarang kalau kalau yang utuh artinya dari pemerintah jadi berapa tinggal ya kurang dari tiga hektar Mas cuma yang 50x50 sama setriktal ya Oh jadi karena banyak yang sukses petani bertaninya sukses beli dengan orang asli orang penduduk sini kami pun punya kebun tuh beli Mas kami sampai sempeternya pun tak jatah nggak ada saya saya dengan suami karena ibu anak-anak yang punya jatah kan orang tua saya jadi beli 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 gitu hasil dari bertani awal dan akhirnya bisa beli beli sedikit demi sedikit karena mereka gigih jadi kan maaf ngomong kalau orang kami dari Wonogiri kan bukan berladang berpindah jadi berladangnya tetap di garap memang betul di garap kan kebanyakan ada kan bertani berpindah jadi sini di garap pertama kemudian cari lagi sana jadi kalau kami enggak oke terus gini Bu kalau secara umum itu yang yang ibu rasakan sebagai anak transmigran ya yang ikut ke sini kalau sekarang ini apa sih yang ibu rasakan artinya apakah mensyukuri dengan adanya ditransmigrasikan ke sini atau lebih kami suka ketika misalnya di Jawa jadi sana seandainya di sana tidak dibuat waduk gajah mungkur Oh itu kalau masalah bersyukur banget bersyukur banget karena kami lihat saudara-saudara kami yang yang tidak ikut ke sini itu maksudnya kami sering berkunjung ya ya kita milik-milik masih banyak masih banyak family dari orangtua saya tuh banyak yang geser gitu kehidupannya lebih-lebih makmur yang di sini Oh ya karena saya lihat tanah yang mereka beli itu misalnya kita tanam ubi kok ubi lima bulan cuma segitu aja daunnya kuning apa ya kan tanahnya kurang subur tanah itu atau kebanyakan itu jadi kami kami khususnya yang yang permigrasi waktu itu nih yang betul-betul itu bersyukur banget bersyukur ya karena mungkin Allah memberikan apa umatnya itu dengan jalan seperti itu awalnya awalnya sempat awalnya sempat saya mau pingin pulang aja pulang aja karena belum melihat belum melihat apa ya potensi yang ada di sini ternyata potensi tanahnya di sini apapun yang kita tanam menghasilkan menghasilkan membuahkan hasil yang menyenangkan saya juga penasaran sebagai ya barangkali saya yang generasi yang setelah ibu lebih jauh setelah ibu kembali kalian lain-lain tahun 80 ketika sini baru mulai terang awal-awalnya terang iya zaman itu kan zaman Pak Harto ya ya termikas itu kan perubahannya Pak Harto ya apa sih yang yang minimal ibu rasakan atau barangkali warga Transmigrasi rasakan ketika dengar kata Soeharto Oh gitu ya itu pernah dikatakan saya kan waktu itu pulang dari Jawa itu kan baru SMP Mas ya kemudian saya menyambung SPG di Sumatera ya pada waktu tahun 1983 kami diangkat melamar guru diangkat guru ke Jambi sampai di Jambi itu dibilang kami itu orang-orang itu anak Pak Harto anak emas Pak Harto katanya orang memang udah terkenal sih orang-orang migrasi bedul desa itu anak emasnya Pak Harto gitu memang dikasih dikasih aja memang 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 kami merasakan juga sih memang betul dianak emaskan gitu karena sampai sini tuh Mas dari alat kero sampai arit sampai pacul semua dikasih sampai gargu ada yang sampai sekarang tuh masih ada kenangannya dari Pak Harto katanya memang iya memang merasa waktu itu dianak emaskan memang waktu itu sampai ngelamar di jam itu ini ini yang emas Pak Harto katanya gitu ya Pak jadi nanti apa ya lapor sama jangan lapor Pak Harto bahwa di Jambi itu apa jangan dikatakan di Jambi nggak baik di Jambi kayak gini Oh baik Pak baik Pak gitu oke jadi artinya ketika ada kontroversi bahwa Pak Harto dalam tanda putih banyak dibully orang yang yang negatif-negatif gitu untuk keluarga sini tetap apakah bisa dibilang Pak Harto tetap dianggap pahlawan kira-kira Bu Oh itu Mas tetap Mas karena kami sendiri merasakan jadi seandainya dikata-katain Pak Harto seperti ini seperti itu kami ya agak merasa sedih sih iya 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 kenyataannya kami yang dari Wonogiri yang 6 kecamatan sekarang makmur semua oke 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 jadi istilahnya tetap kami anggap Pak Harto itu pahlawan oke pahlawan pertama ya pahlawan transmigrasi oke oke terus satu lagi Bu tentu kan juga tidak mulus di sini barangkali awal-awal transmigrasi kan berat gitu seperti apa gambarannya jadi walaupun namanya orang ya ada yang orang tuh tabah ada yang enggak ada yang kuat ada yang enggak jadi memang awal-awal tahun pertama sampai tahun kelima tahun pertama satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun itu belum kelihatan iya 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 karena masih ladang yang apa itu tadi itu ya masih jatah yang ya dikasih pemerintah itu dulu dengan tanah renah itu iya 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 itu pun nggak semua yang tanah renah itu nggak semuanya bisa ngolah di situ iya 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 termasuk orang tua saya juga nggak bisa ngolah di situ kecuali kalau mereka ganti itu sama orang itu babar misalnya iya 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 yang enggak kuat di sini ya? yang enggak kuat di sini dijual terus pulang ke Jawa itu ada, ada juga sih tapi mungkin nyesel sekarang ya? kemungkinan kalau orang itu tahu di sini keadaannya seperti ini mungkin mungkin ya ada nyeselnya ya ibu terima kasih sekali sebenarnya saya masih banyak yang penasaran yang ingin ditanyakan cuma kayaknya keterbatasan waktu intinya kami terima kasih sudah dapat cerita banyak tentang sejarah transmigrasi di Sipium khususnya Sari Mulya ini ya mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya? dokumentasi yang barangkali nanti bisa dilihat oleh generasi-generasi yang sekarang, yang besok yang sekarang masih kecil-kecil barangkali bahwa di sini itu enggak langsung seperti ini oke, butuh proses yang panjang pakai perjuangan kalau diceritakan dari awal sampai anu mas, enggak rampung sedih no ini yang penting-pentingnya aja ya terima kasih ibu mudah-mudahan ya di sini makin makmur saja ya amin amin ya rohbet alam baik teman-teman itu tadi obrolan saya sama Ibu Tami warga dari desa Sari Mulya Sitiong 2 atau ada yang bilangnya Sari Mulya Blok F masuk Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ini transmigrasi bedol desa dari Wonogiri tahun 1978 yang dulu dibikin proyek Waduk Gajah Mungkul mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di langkah semata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam wabarakatuh 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 EM